mainstream ini adalah kegiatan di tengah sedangkan downstream itu adalah kegiatan yang menyalurkan gas bumi langsung kepada pelanggan kalau mainstream ini umumnya adalah bentuk transportasi yang mengangkut atau yang menghubungkan penghasil gas bumi di hulu kepada pelanggan di hilir nah saat ini kami hanya mempunyai satu anak perusahaan yang terlibat di hulu yaitu yang memproduksi minyak dan gas dimana dulu karena keterbatasan kami dalam mendapatkan pasokan gas maka manajemen berusaha untuk mencoba belajar bagaimana kira-kira kita bisa memproduksi gas bumi dengan demikian kita membentuk satu anak perusahaan yang disebut Saka Energi Indonesia ini dia bergerak di bidang hulu baik itu dalam bentuk produksi eksplorasi dan produksi minyak maupun gas bumi dan di sisi midstream ini adalah suatu kegiatan usaha yang digunakan untuk mengangkut atau menghubungkan antara produksi gas dan minyak di hulu dengan pasarnya yang ada di hilir jadi ini kalau di pegang dalam bentuk jaringan-jaringan pipa gas ataupun kegiatan lainnya seperti transportasi LNG atau transportasi CNG itu juga adalah kegiatan usaha midstream yang menghubungkan antara hulu dengan pasarnya di hilir nah ini kita ada beberapa anak perusahaan yang terlibat di kegiatan usaha midstream yang pertama itu adalah PT Transportasi Gas Indonesia ini adalah yang menghubungkan lapangan gas bumi di Sumatera Tengah ke Singapura jadi kami di sini hanya menyediakan jaringan pipa transmisi yang digunakan oleh PT Konokopilips untuk menyalurkan gas yang mereka jual kepada Singapura jadi kami tidak menjual kami hanya menyediakan jaringan pipa transmisi gas yang akan digunakan oleh PT Konokopilips untuk menyalurkan gas ke pembangkit listrik di Singapura sedangkan yang kedua adalah PT KJG, PT Kalimantan Jawa Gas Pipeline itu adalah jaringan pipa yang digunakan untuk menyalurkan gas yang ada di di atas Semarang itu mengalirkan gas milik Petronas dialurkan kepada pembangkit listrik tambak lorok yang ada di Semarang nah ini kita hanya membangun pipanya kita tidak memiliki gasnya tapi kita hanya menyalurkan gas dari produsen gas di hulu yaitu Petronas kepada pengguna gasnya yaitu pembangkit listrik tambak lorok di Semarang selanjutnya juga ada Pertagas yang berfungsi sama mereka juga menyalurkan gas tapi ada beberapa wilayah baik itu di Sumatera bagian utara maupun sebagian juga di Jawa di bisnis ini juga seperti saya sampaikan tadi bahwa kami juga memiliki dua unit FSRU yaitu Plotting Storage Regasification Unit Plotting Storage Regasification Unit ini adalah satu unit yang digunakan untuk meregas dan men-storage LNG yang kita terima dari hulu jadi dari hulu itu gas bumi dilikuifikasi kemudian ditransport melalui LNG vessel dan diterima pada FSRU ini jadi masuk ke dalam FSRU LNG yang berbentuk cair tadi kembali diregas kembali dan kemudian disalurkan ke dalam pipa dari pipa tersebut baru menuju ke pelanggan industri, komersial maupun pelanggan residensial kami punya dua FSRU yang saat ini sudah beroperasi satu ada di Lampung dan satu lagi ada di Northwest Java juga ada Land Based Regasification Unit yang ada di Arun di Aceh itu yang dimiliki oleh Pertagas nah kalau di sisi downstream ini sendiri itu adalah kita menjual gas bumi gas bumi itu biasanya kita dapatkan atau kita beli dari produsen gas yang ada di ulu baik itu ada di Sumatera Selatan, Sumatera Bagian Utara maupun juga dari Jawa Bagian Barat dan Jawa Bagian Timur ada beberapa juga yang dari Jawa Bagian Tengah tapi sangat terbatas namun utamanya pasokan kita saat ini yang paling mendominasi adalah produsen gas dari Konoko Philips dan Pertamina Sumatera Selatan, Pertamina Pagar Dewa mereka memasok lebih dari 60% pasokan gas kita yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan gas industri rumah tangga dan komersial yang ada di wilayah Jawa Bagian Barat nah untuk lebih jelasnya lagi mungkin nanti akan saya sampaikan juga setelah saya jelaskan dulu mengenai keseluruhan kegiatan kita ini bahwa gas yang kita miliki ini adalah dalam bentuk kontrak jangka panjang itu kita salurkan kepada pelanggan industri kita komersial dan juga rumah tangga dalam bentuk kontrak jangka pendek nah pembelian gas di hulu itu dalam kontrak jangka panjang dilakukan dengan harga yang ditentukan biasanya fix selama masa periode kontrak 2015 sampai dengan 20 tahun apabila ada kenaikan mungkin hanya ada kenaikan di tahap-tahap awal namun demikian kenaikan harga kontrak tersebut masih di dalam batasan tertentu jadi ada cap tertentu mereka harga ini tidak akan naik melewati cap yang sudah ditentukan kami juga dengan hulu ini mempunyai perjanjian yang namanya tech or pay volume dimana kami dalam masa periode satu tahun diwajibkan untuk membayar sesuai dengan minimum volume penyaluran tertentu jadi kalau kami ditentukan untuk dalam setahun harus menyalurkan 100 maka pada akhir tahun akan dievaluasi total apabila kami hanya menyalurkan 180 maka pada tahun tersebut kami harus membayar tetap 100 namun selisih yang 20 tadi bisa kita ambil di tahun-tahun berikutnya tanpa kita membayar lagi nah di sisi hulu di sisi hilir maka gas yang terkontrak tadi kami lakukan kontrak secara jangka pendek biasanya setahun atau maksimal dua tahun setiap tahun biasanya diperpanjang otomatis atau bisa kita ubah kontraknya untuk menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada masa tersebut umumnya harga yang kami jual saat ini dalam bentuk US dollar sehingga kami cukup terlindungi dari resiko translasi karena biaya kami di hulu itu dalam bentuk US dollar dan juga pendapatan kami kami cover dalam bentuk US dollar juga dengan sisi hilir sendiri kami juga mempunyai perjanjian kontrak minimum take or pay volume dimana yang dimaksud minimum take or pay volume industri atau pelanggan komersial dan rumah tangga diwajibkan dalam satu masa periode tertentu umumnya satu tahun atau satu bulan kalau untuk rumah tangga itu harus membayar dengan harga tertentu untuk volume tertentu jadi seperti tadi kalau misalnya kita kontrak dengan satu industri atau pembangkit listrik deh yang gampang misalnya kita kontrak dengan pembangkit listrik dia berjanji akan mengambil dalam satu hari itu 100 tapi ternyata dia hanya mengambil 75 maka mereka harus tetap membayar 100 sedangkan yang 25 tidak terambil tadi dengan pelanggan di hilir kita tidak ada make up gas dalam artian gas yang sudah dibayar tidak bisa diambil di tahun berikutnya karena kontraknya kan hanya setahun atau maksimal dua tahun sedangkan kalau kami di hulu tadi gas yang sudah dibayar walaupun belum diambil tetap bisa diambil pada tahun-tahun berikutnya tanpa membayar kembali jadi secara resiko sendiri bisnis kami sangat aman karena semua volume yang kita sudah tanda tangani untuk pembelian gasnya sudah di sisi lain sudah ter cover atau sudah hampir 100% diserap seluruhnya oleh pelanggan kita di hulu dan juga kami dilindungi dengan adanya minimum tekor V volume dan juga ada juga di sisi hulunya juga ada minimum tekor V volume jadi umumnya resiko yang kami dapat di hulu akan kami pass through kepada pelanggan di hilir sehingga secara bisnis kami cukup aman dan terkontrol dengan baik kalau di sisi midstream itu adalah tadi penyaluran gas kami hanya menyediakan jaringan pipa di dalam jaringan pipa transmisi ini ada pemberlakuan yang dinamakan dengan minimum sip or pay volume dalam artian bahwa pada satu masa periode tertentu shipper atau pengirim gas ataupun pembeli gas harus menyalurkan gas di dalam pipa tersebut dengan volume tertentu apabila mereka tidak menyalurkan sesuai dengan minimum volume tersebut maka mereka harus membayar sesuai dengan minimum volume namun apabila mereka tidak menyalurkan di bawah minimum volume tidak bisa diklaim untuk tahun berikutnya karena minimum sip or pay volume ini digunakan untuk melindungi investasi kami dengan hitungan yang sudah ditentukan secara terkontrol oleh pemerintah melalui BPH migas jadi di midstream ini biaya untuk penyaluran gas itu ditentukan oleh BPH migas tol pinya berapa untuk masa periode sepanjang umur pipa tersebut jadi untuk memastikan cash flow yang stabil maka kami sebagai pemilik jaringan akan memperlakukan yang dinamakan dengan minimum sip or pay volume tersebut tentunya juga karena ini di biayanya di umumnya dihitung berdasarkan US dollar maka tol pi yang kami kenakan kepada shipper di dalam jaringan pipa transmisi ini juga dalam bentuk US dollar kami memiliki beberapa jaringan pipa transmisi yaitu Sumatera Selatan Jawa Barat ada dua pipa tadi yang dari Sumatera Selatan ke Singapura juga ada satu pipa dan ada juga yang dari Medan ke Wampu kalau nggak salah itu ada satu juga dan Arun Belawan milik Pertagas juga itu juga pipa transmisi kesemuanya itu merupakan jaringan pipa transmisi yang pendapatannya ditentukan oleh BPH migas dengan IRR tertentu sehingga tidak ada extraordinary income di dalam jaringan pipa transmisi semuanya sudah terukur dan resikonya juga sangat minim sedangkan di sisi hilir tadi kami menjual gas kepada pelanggan sampai dengan saat ini harga gas masih dalam bentuk B2B namun ada sebagian dari industri yang saat ini ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan capman baru-baru ini ada capman yang mengatur itu dimana kami diwajibkan untuk menjual kepada tujuh industri tertentu dengan harga $6 dan untuk PLN pun kami juga diminta untuk menjual dengan harga $6. Sedangkan untuk pelanggan di luar dari tujuh industri tadi dan PLN kami saat ini menjual dengan harga $9 sampai dengan $10. Kenapa diberlakuan harga khusus untuk tujuh industri dan PLN tadi? Kalau untuk PLN memang kan kita tahu bahwa ini untuk kepentingan publik sehingga pemerintah dalam artian lain memberikan subsidi untuk agar PLN bisa mendapatkan jaminan harga yang lebih murah dengan demikian maka biaya beban pembangkit akan lebih murah lagi sedangkan untuk tujuh sektor industri yang sudah dialokasikan dengan harga $6 ini memang ditujukan untuk meningkatkan daya saing dari ketujuh industri tersebut di pasar regional. Syukur-syukur malah bisa bersaing lebih lanjut lagi ke pasar internasional. Pemberlakuan harga khusus ini hanya terbatas sampai dengan 2024 atau dalam periode masa 4 tahun ke depan. Setahun sudah hampir lewat karena itu mulai berlaku sejak 13 April 2020 namun karena kondisi COVID mungkin kelihatannya pengaruh dari penurunan harga gas yang cukup signifikan untuk tujuh sektor ini masih belum sangat berdampak atau memberi arti yang cukup signifikan di dalam pertumbuhan dari industri-industri tersebut. Untuk keperluan harga gas bagi rumah tangga itu sama dengan yang pipa transmisi tadi kalau khusus rumah tangga itu harganya ditentukan oleh pemerintah dan dibayarkan dalam bentuk rupiah. Mereka juga ada minimum take or pay volume biasanya itu 10 meter kubik dengan harga rata-rata sekitar Rp3.500 sampai dengan Rp5.000 per meter kubik sehingga dalam sebulan umumnya mereka hanya memakai sekitar 10 meter kubik itu biaya yang mereka butuhkan untuk sumber energi dapur mereka itu hanya di kisaran Rp35.000 sampai dengan Rp50.000 ini cukup signifikan penghematan yang dihasilkan dari pemanfaatan gas bumi untuk keperluan rumah tangga dibandingkan jika mereka menggunakan Rp5.000 yang saat ini satu tabungnya 12 kilo itu sudah mencapai Rp175.000 dan yang 3 kilo mungkin sekitar Rp20.000 ya sekarang. Jadi penghematan yang cukup signifikan bagi rumah tangga dan juga secara standar safety kami lebih aman dibandingkan dengan LPG karena gas bumi ini memiliki karakteristik molekul yang lebih ringan daripada udara sehingga apabila terjadi kebocoran maka gas tersebut akan naik ke atas terbang keluar dibandingkan dengan LPG yang berat jenisnya lebih berat daripada udara sehingga apabila ada kebocoran dia umumnya mengendap ke bawah dan berkumpul sehingga apabila ada perisikan api akan terjadi satu kebakaran yang cukup besar. Nah jadi untuk pelanggan-pelanggan kami tadi sebagaimana yang sudah saya sebutkan bahwa untuk industri umumnya kita pelanggan kita yang paling utama itu adalah pembangkit listrik baik itu pembangkit listrik kuasa maupun PLN dan ada industri-industri lain seperti industri baja, industri keramik, industri makanan yang keseluruhannya menggunakan gas bumi dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah 6 dolar maupun dengan harga yang normal. Di sisi pelanggan komersial yang dimaksud pelanggan komersial ini adalah seperti restoran, rumah makan, kantor-kantor, rumah sakit, UMKM itu kami masukkan ke dalam kategori pelanggan komersial. Sedangkan pelanggan rumah tangga itu juga adalah pelanggan-pelanggan khusus residensial biasanya menengah ke bawah yang menjadi target penyaluran pipa gas sedangkan untuk rumah kelas atas masih belum menjadi perhatian khusus bagi kami karena memang umumnya kapex yang kami siapkan bagi jaringan rumah tangga dia dialokasikan bagi kalangan menengah ke bawah sehingga manfaat dari harga gas yang lebih murah bisa terasa lebih dirasakan bagi pelanggan rumah tangga ini. Kami juga mempunyai filling station, gas filling station biasanya untuk taksi, bajai, kalau di Jakarta bajai gas dan juga untuk busway saya tidak ingat lagi apakah masih busway yang sekarang masih menggunakan gas atau sudah beralih ke listrik tapi kelihatannya masih ada beberapa yang menggunakan gas lanjut mungkin itu yang untuk kegiatan portfolio bisnis kita lanjutkan ke pinjauan singkat kinerja triwilan 3 2020 lanjut, mohon maaf kami hanya bisa menyampaikan pada batasan di triwilan 3 karena ini triwilan 3 itu kan angka per bulan 9 ya jadi September 2020 cukup terlambat kalau dari segi investor biasanya kami update di tiap bulan namun karena ini hanya berupa edukasi kami menggunakan angka yang dirilis terakhir resmi dirilis melalui laporan keuangan triwilan 3 sedangkan untuk full year kami masih dalam proses audit sehingga kita akan menunggu sampai dengan proses audit selesai kira-kira akhir Februari nanti baru kita bisa mengumumkan angka-angka yang terkait dengan pencapaian selama tahun buku 2020 untuk tahun buku 2020 9 bulan pertama ini kami di PGN dalam sisi distribusi itu berhasil mencatatkan penjualan kita pada angka 812 BBTUD dibandingkan dengan 9 bulan pertama di tahun 2019 yang angkanya 932 itu terjadi penurunan sesuai 13% ini memang suatu kinerja yang kelihatannya cukup mengecewakan tapi kalau kita lihat di sisi awal-awal pada masa pandemi itu terjadi penurunan yang cukup signifikan sebagai akibat dari lockdown regional yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah di mana industri-industri tidak dapat beroperasi maka pencapaian yang kita catatkan di 9 bulan pertama 2020 ini menunjukkan suatu pertumbuhan yang cukup baik dibandingkan pada 3 bulan kedua di tahun 2020 ini yang memang volumenya drop jauh dan kami berharap dari angka 9 bulan ini bisa menunjukkan bahwa di 9 bulan pertama 2020 sudah terjadi tren kenaikan kembali menuju ke era konsumsi normal dari kalangan industri maupun pelanggan komersial sehingga kami harapkan di 2020 ini juga terjadi peningkatan lagi di 3 bulan terakhir 2020 ini juga terjadi peningkatan konsumsi lagi sehingga targetnya bisa lebih dari 812 untuk rata-rata tahun 2020 nanti dari segi transmisi juga sama terjadi penurunan sebesar 7% dari target 9 bulan 2020 dari pencapaian 2019 9 bulan 2019 dibandingkan dengan 9 bulan 2020 penurunan ini umumnya memang terjadi karena penurunan konsumsi dari pembangkit listrik sebagai akibat juga dampak dari pandemi dimana kebanyakan dari kantor-kantor dan juga sebagian industri yang menggunakan listrik itu mengurangi konsumsi listrik mereka sehingga konsumsi gas untuk kebutuhan dari pembangkit listrik tersebut juga mengalami penurunan yang cukup simpulikan tapi angka ini yang 1.276 mm SCFB ini sudah menunjukkan 1 kenaikan dibandingkan di 3 bulan kedua dan 3 bulan pertama tahun 2020 dan di 3 bulan keempat tahun 2020 ini kami harap polumenya juga dapat meningkat lebih baik lagi sehingga rata-rata 1 tahun mungkin tidak akan jauh berbeda dibandingkan dengan rata-rata transmisi polumenya di tahun 2019 untuk upstream listing memang di sini kelihatan sekali bahwa terjadi penurunan yang signifikan ini juga sebagai dampak dari adanya pandemi COVID dan juga di mana terjadi penurunan demand terhadap konsumsi BBF sehingga banyak dari produksi-produksi ini dikurangi produksi hulu, migas mengalami pengurangan produksi dan di sisi lain juga upstream ini di minyak juga mengalami menghadapi harga yang turun jauh sebagai akibat dari turunnya permintaan harga gas turun sampai ke 30 malah kadang-kadang di bawah 30 pada awal-awal 2020 sehingga banyak dari produsen-produsen di hulu membatasi atau menghentikan sementara produksi minyak mereka dan juga produksi gas mereka untuk regasifikasi unit tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa kami mempunyai dua unit FSRU satu di Lampung dan satu di North Java dan yang land-based ada di Aceh itu regasifikasi kita mengalami penurunan sebesar 21% juga sama karena ini tadi adanya sebagai akibat adanya penurunan permintaan dari sisi pelanggan untuk LPG processing sendiri juga mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 32% sama ini juga kasus yang kita hadapi sebagai akibat dari adanya penurunan permintaan akibat dari pandemi COVID-19 untuk indikasi keuangan revenue kita itu sampai dengan 9 bulan 2019 itu kita mencatatkan 2.151 milion USD EBITDA mencapai 600 juta USD total aset 7.501 juta USD dengan EBITDA mencapai sekitar 3.241 juta USD CAPEX dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi peningkatan yang cukup signifikan karena memang ada beberapa proyek baru mulai beroperasi dan bekerja di tahun 2020 ini itu sebesar dari 219 di tahun 2019 menjadi sekitar 350 sampai dengan 500 targetnya di 2020 namun realisasinya sampai dengan 9 bulan hanya di kisaran 145 juta USD dari upstream itu sekitar 43% dan 57% CAPEX dibiayakan di kegiatan usaha distribusi dan tradisi gas bumi tentunya sebagai akibat dari pandemi COVID ini kami dari pemegang saham mendapatkan arahan atau penugasan untuk melakukan penghematan di mana kami ditargetkan untuk menghemat biaya CAPEX dan OPEX sekitar 30-40% dan sampai dengan 9 bulan 2020 ini kami berhasil membukukan penghematan yang mencapai lebih dari 30% CAPEX dan OPEX yang sudah di budget di tahun 2020 lanjut operational highlight mungkin yang paling pertama kita harus perhatikan bahwa dibandingkan dengan harga sumber energi lainnya harga yang kami tawarkan saat ini masih cukup murah dibandingkan dengan harga dari LPG maupun solar yang umumnya digunakan oleh industri saat ini jadi saat ini memang harga kami berada di kisaran 8-9 USD oke dibandingkan dengan solar dan LPG masih ada penghematan yang signifikan tapi jika dibandingkan dengan batu bara memang batu bara akan jauh lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan gas bumi sehingga masih banyak dari pemakai-pemakai listrik PLN yang saat ini masih menggunakan batu bara sebagai sumber energi mereka dari sisi pasokan kami sebagian besar pasokan kami didapat dari Pertamina dari Konokopilips 32% dari Pertamina dan sisanya dari sumber-sumber pasokan lain Konokopilips dan Pertamina ini sebagian besar utamanya kami dapatkan dari pasokan yang ada di Sumatera bagian selatan dan dari pasokan ini sebagian besar kita dapatkan dari pipa gas disalurkan melalui pipa dan sebagian lagi kami dapatkan pasokan melalui RNG hanya sedikit sekali yang kita pasok melalui RNG volume distribusi kita sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa terjadi penurunan sekitar 13% namun ini sudah dan juga rumah tangga kami harapkan di full year 2020 angkanya akan lebih naik dibandingkan dengan 9 bulan pertama 2020 dari sisi transmisi juga tadi ada penurunan yang hanya sekitar 7% namun kami berharap angka ini bisa juga meningkat pada full year 2020 dari pelanggan industri kita yang paling banyak konsumsi dari pelanggan power plant 40% volume yang kami distribusikan kepada pelanggan industri terserap oleh pelanggan power plant pelanggan kemikal industri kemikal sekitar 14% food sekitar 9% keramik 7,5% kaca itu sekitar hampir 5% fabricated metal juga hampir 5% ini adalah pelanggan-pelanggan utama industri kami yang konsumsinya hampir mencapai 90% dari total volume gas yang kami distribusikan ke seluruh pelanggan yang ada di Indonesia baik itu di Jawa Bagian Maret maupun Jawa Bagian Timur Sumatera Utara dan Sumatera Bagian Selatan lanjut ya consolidated income financial statement karena memang kami merupakan bagian dari holding Pertamina dan juga kami sebagai sub-holding gas juga mempunyai beberapa anak perusahaan sehingga keseluruhan laporan keuangan kami terafiliasi mulai dari bawah sampai dengan ke atas dari anak perusahaan diafiliasi dengan kami dan kami PGN akan terafiliasi dengan Pertamina jadi secara revenue kami membukukan sekitar 2.151 juta dolar pada 9 bulan pertama tahun 2020 ini turun sekitar hampir sekitar enam ratusan juta dolar dibandingkan dengan 2019 tahun lalu 9 bulan 2019 dari segi cost of revenue juga mengalami penurunan gross profit juga turun net income yang turunnya cukup signifikan 53 dari 129 hampir lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun 2019 9 bulan 2019 hebida masih oke 600 juta dibandingkan dengan 700 juta di tahun 2019 current asset itu saat ini turun sekitar 200 juta dibandingkan tahun 2019 non current asset mengalami peningkatan sekitar 300 juta 300 juta menjadi 5.436 juta us dolar total asset saat ini mencapai 7.500 juta us dolar current liabilities juga dicatatkan pada 769 juta us dolar dan non current liabilities mencapai 3.490 juta us dolar oke lanjut ya lanjut mungkin ini adalah satu proyek yang saat ini sedang karena kami diminta untuk melakukan penghematan baik itu dalam bentuk kapek target kan hanya berlangsung selama masa satu tahun dimana kami melalui Pertagas ditugaskan oleh Pertamina untuk mengganti jaringan pipa transmisi minyak dari Duri Dumai Balam Bangko Dumai dan Minas Duri Dumai Corridor Crude Oil Pipeline yang ada di Riau ini adalah dampak dari pengalihan produk-produk 2021 ini di tahun-tahun ke depan total panjang dari pipa ini sekitar 367 kilometer dengan diameter 4 sampai dengan 24 inci potensi yang bisa dialirkan minyak yang bisa dialirkan di dalam pipa ini mencapai 265 ribu barrel of oil per day ada beberapa segmen pipeline ada tiga station dan ini saat ini seluruh pipa line pipe itu adalah pipa pipa besi yang akan digunakan untuk melirkan minyak sudah diproduksi dan 43% sudah ditetakkan di tempatnya dan di coating dan 3% sudah dalam pekerjaan jadi pipa minyak ini akan menargetkan kapek sekitar 300 hampir 400 juta dolar dengan potensi pendapatan per tahunnya sekitar 104 juta dolar sehingga kami dalam jangka waktu periode 20 tahun ke depan akan mendapatkan tambahan pendapatan yang pasti sekitar 104 juta dolar karena sebagaimana yang saya sebutkan di awal bahwa untuk pipa transmisi ini segala sesuatunya sudah ditemukan di depan di mana kami mempunyai harga tol fee dan juga harga minimum safe or pay volume sehingga kita bisa mengukur berapa pendapatan yang kita akan dapat dari kegiatan usaha pipa transmisi duri dumai ini kami perkirakan tadi pendapatan kita selama setahun sekitar 104 juta dolar dan ini akan terus berlangsung sampai dengan 20 tahun ke depan dengan hanya investasi mencapai sekitar 400 juta dolar pada awal-awal tahun pembangunan pipa ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini kalau ada pertanyaan mungkin kita akan jawab setelah ini atau ikut dengan araan moderator terima kasih atas waktu dan kesempatannya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih Bapak Ridha Babil atas materinya yang sangat luar biasa buat teman-teman jika ada pertanyaan boleh disiapkan dulu nanti kita akan menyediakan sesi question and answer-nya di akhir acara setelah narasumber semuanya sudah sudah memaparkan materinya selanjutnya kita akan lanjut untuk memaparan materi dari narasumber kita selanjutnya yaitu dari Ibu Patricia Mariana Halo Ibu Halo, selamat siang salam sejahtera siang Ibu baik boleh kakak-kakak panitia ditampilkan dahulu CV dari ya teman-teman ini adalah CV dari Ibu Patricia Mariana dan ini ada work experience-nya bisa dilihat sendiri dan juga ada other professional experience-nya yang sangat luar biasa dan juga pastinya sekarang Ibu bekerja di PT sekuritas Indonesia Jakarta Indonesia sebagai research analyst oke kepada Ibu Patricia Mariana kami persilakan untuk memberikan materinya oke selamat siang salam sejahtera selalu yang saya hormati Bapak Ridha Pabilio dan yang saya hormati Pak Biranus Bias dan rekan-rekan mahasiswa semuanya sebagai koreksi saya sudah tidak lagi berada di PT CJSI AB kemudian sekarang saat ini saya lebih banyak aktif ditarik di beragam macam event salah satunya di sini baik pada kesempatan hari ini saya akan lebih banyak bercerita tentang trend investasi yang terjadi baik secara global maupun secara secara domestik di Indonesia sebelum saya mulai mungkin Pak Nitya bisa memberikan saya masukan apakah gambarnya sudah terlihat? sudah ada Pak Nek sudah ada ya? baik kemudian sebentar ini kok sudah bisa di share screen dari karena dari saya tidak bisa share screen nih apa sudah ada keluar izinnya kalau kita berbicara tentang investasi tentunya kita harus melihat bagaimana kedepannya yang akan terjadi ya dan sering kali saya mengatakan Indonesia adalah bagian daripada dunia Indonesia saat ini belum dalam taraf mempengaruhi dunia ada juga Indonesia mempengaruhi Indonesia jadi kita lihat bagaimana rangka kerja ataupun prediksi dalam hal ini S&P melihat prediksi ke depan kalau kita perhatikan di sini S&P lumayan relatif optimis ya dengan pertumbuhan di Indonesia kemudian kita juga sering membaca bahwa Bank Indonesia juga mentargetkan tahun ini kita akan membuka angka sekitar ya sekitar 5% untuk pertumbuhan kemudian kita perhatikan nah ini yang penting di sini kita lihat bagaimana jumlah istilahnya PI yaitu private equity perusahaan secara global itu menaruh portfolio-nya diperkirakan ditaksir sekitar 5,7 triliun US dollar yang mereka kelola dananya dan 95% daripada dana tersebut tersedot di dalam 20 sektor dan saya lumayan agak berkaget-kaget karena kalau diteliti lebih lanjut maka maka sorry maka ada sekitar 6 sektor saja yang sangat dominan di dalam penyusunan portofolio private equity secara global kemudian yang sangat mencolok di sini adalah posisi daripada real estate real estate ini sudah hampir sekitar 10 tahun dari sejak tahun diputar balik dari 2020 itu mendominasi sekitar masuk dalam ranking top 5 gitu ya portofolio-nya kita lihat di sini energi itu menduduki posisi nomor 2 setelah real estate ini yang saya pengen juga memberikan catatan adalah perkara pertama dulu sebentar adalah perkara banking karena banking ini sebenarnya adalah denyut dari suatu negara kalau terjadi sesuatu dengan banking itu denyutnya artinya dia yang memompakan uang ke seluruh negara maka akan terjadi gangguan di dalam perekonomian di sini kita lihat bahwa ini secara global terjadi apa terjadi istilahnya terjadi perbaikan lah di posisinya penurunan kapitalisasinya mencapai posisi 24% jadi di sini ada koreksi atau perbaikan sebesar 4% sementara energi jauh meloncat lebih tinggi perbaikannya ketimbang di posisi perbankan kemudian saya lanjutkan nah ini yang menjadi sorotan kita semua seharusnya karena hutang global jatuh tempo perusahaan dan pemerintah di tahun 2021 dibandingkan tahun 2019 itu sangat masif ini perlu banget banget diperhitungkan tidak kurang daripada lembaga S&P itu juga menyoroti masalah hutang global jatuh tempo ini kemudian saya masukkan catatan yaitu bagaimana posisi daripada total hutang global secara percentage di dalam GDP-nya ternyata yang paling menyolok adalah non-finansial jadi artinya di luar daripada lembaga keuangan itu mencelatnya lumayan tinggi dan kemudian dibandingkan dengan posisi daripada rumah tangga itu berbedanya sangat jauh ya di sini kita bisa baca sendiri dan ini yang tadi adalah buntutnya hutang jatuh temponya sangat masing di tahun 2021 sementara global insolvensi indeksnya naiknya tidak kira-kira itu yang yang harus kita pikirkan bersama dan ini adalah catatan daripada S&P bahwa kemungkinan terjadi apa yang dinamakan dengan credit loss nah ini yang bikin kita semakin garu-garu kepala dan diperkirakan oleh S&P negara model seperti Singapura South Korea atau Korea itu akan recover untuk perbankannya pada akhir tahun ini sementara untuk Indonesia Australia ditaksir pada tahun berikutnya lagi dan ini adalah yang terjadi ketika disruption itu dan tadi kita bilang bahwa dari 5,7 triliun US dollar itu 95% ditarik ke dalam 20 sektor dan kurang lebih setengah daripada dana tersebut terserap di dalam 6 sektor kalau kita lihat di sini berarti rata-rata dana yang mereka kelola itu masuk kebanyakan hampir sekurang lebih 50% dalam posisinya ini jadi kita bisa bayangkan bagaimana seharusnya kita harus lebih agak hati-hati di tahun ini memang selalu kalau kita jeli justru akan menjadi peluang yang sangat baik buat kita semua kenapa kenapa begitu karena tadi kita katakan kan di depan bahwa tahun ini diperkirakan akan terjadi hutang jatuh tempo yang sangat masif apa yang terjadi berikutnya yang berikutnya kita bisa pikirkan adalah berarti akan membuka peluang merger dan akuisisi kalau seandainya ada peluang merger dan akuisisi itu berarti istilahnya akan memicu spekulasi kebayangan berarti bisa terjadi apalagi kalau kita lebih banyak mendengar kata orang kata orang atau kata koaksil atau kata siapa tanpa meneliti lebih lanjut betapa bursa kita akan bisa melihat kolateliti yang besar banget seperti itu kita lanjutkan dan apakah yang disebutkan oleh IMF pengaruh COVID terhadap harga komoditas memang yang sangat besar yaitu terhadap pengaruhnya terhadap oil kemudian baru apa istilahnya LNG dan kemudian yang relatif agak seru juga ada di posisinya nikel di sini pengaruhnya ada tapi tidak terang positifikan apalagi sekarang sedang heboh masalah mobil listrik kemudian nah ini juga ini adalah pelajaran daripada sejarah ketika terjadi goncangan ataupun disruption di sini disebutkan bahwa model-model seperti real estate itu posisinya hingga import yang diturunkan yaitu sekitar September 2020 belum juga kembali dalam posisi 90% di posisi 2007 itu belum tercapai dan kemudian kita lihat di sini model-modelnya seperti travel juga sama belum juga masuk dalam posisi sudah pulih dibanding ke apa daripada pencapaian tahun 2007 ini adalah koreksi yang terjadi yang terjadi jadi kalian bisa lihat bisa nanti perhatikan sendiri dan kemudian di sini sektor energi energi itu mengalami koreksi sekitar 45% dan diputuhkan kurang lebih 96 bulan untuk pulih ketika terjadi disruption dan ini dianggap telah mencapai level kurang lebih 90% daripada level 2007 oke sekarang kita ke Indonesia bagaimana dengan Indonesia Indonesia di sini dicatatkan saya pengen beri catatan ini adalah probability of default jadi kemungkinan kosannya disruption kolapsinya seperti apa kalau kita lihat bagian natural resources itu kondisinya hampir sama dengan kondisi perbankan artinya apa tadi kita bilang di awal ya bahwa perbankan itu adalah salah satu sektor yang krusial ya kalau seandainya terjadi dengan perbankan maka denyut perekonomian suatu negara bisa bisa mengalami apa ya mengalami tremor atau getaran-getaran dan tentunya sedianya pemerintah akan selalu berusaha menjaga supaya pilar tersebut pilar perekonomian tersebut tidak retak ataupun bahkan runtuh jadi kalau saya lihat di sini seharusnya natural resources dengan perbankan hampir standing dan berarti saya anggap ini di posisinya ya kalau kalian berani di perbankan seharusnya relatif berani pula di natural resources oke sekarang kita lihat di posisi proporsi hutang di Indonesia proporsi hutang di Indonesia kita lihatin bahwa untuk bagian industri memang ambruk dan data menunjukkan perkembangan permintaan kredit hingga posisi Desember dibandingkan November kalau tidak salah itu turun sekitar 4% jadi rupanya selain pabrik-pabrik itu benar-benar sangat memperhitungkan istilahnya perkembangan perekonomian ke arah ke depan demikian juga perbankan sangat teliti di dalam pemberian kredit ya sebagai catatan pula buat buat kita semua sedianya pemerintah pada bulan Maret tahun ini 2021 akan memberikan suatu kebijaksanaan tentang restructuring ini yang penting tadi yang kita katakan kembali lagi kembali lagi ke di depan tahun 2021 secara global hutang jatuh temponya itu sangat masif dan Indonesia rupanya sudah sangat jeli sudah bersiap dan menjelang bulan Maret kita akan mulai harus sangat aktif mengikuti daripada apa yang akan dilakukan pemerintah terhadap perbankan restructuring policy nah ini dari hasil saya mengulik data-data keluarlah data seperti ini nah ini adalah hipotesa saya jika terjadi kenaikan daripada bon pemerintah China yang sebagai pertanda terjadinya peningkatan terhadap investasi di infrastructure maka pada saat itu juga dilihat adanya kenaikan permintaan logam dan hal ini tembaga memang kalau kita lihat ada semacam timelapse di dalam adjustment di harga tersebut tapi kalau kita lihat pada akhirnya harga tembaga tersebut naik kemudian apa yang terjadi apa yang terjadi berikutnya adalah ketika investasi di infrastructure China ini menggebu-gebu itu ada terjadi kenaikan permintaan volume minyak dan gas ke China jadi China meminta ada tambahan ataupun kenaikan minyak dan gas seperti itu memang kalau kita lihat tadi dalam pada portfolio-nya daripada pegas perusahaan gas itu memang tidak ada direct misalnya ke China tapi yang harus kita pikirkan apa yang harus kita pikirkan seperti ini kita mungkin masih sangat amat ingat sangat amat ingat cerita tentang trade war antara China dan Amerika seperti itu dan kita juga akan memutar sedikit skenario daripada ECIP ini sangat amat penting karena ini merupakan istilah regional comprehensive economic partnership ini merupakan suatu free trade agreement yang mencangkup sekitar kurang lebih 30% GDP secara global jadi masif sekali dan di sini kalau kita lihat China itu dibandingkan dengan Amerika rupanya pengaruhnya sudah sangat lumayan besar jadi seandainya terjadi kegoncangan karena disruption daripada Amerika terhadap China seharusnya negara-negara yang tergabung dalam virus IP ini berarti included ASEAN itu relatif akan banyak istilahnya tidak terampau malah bergoncangan karena mereka ini saling saling berinteraksi dan dalam hal ini kita sudah jadi semakin melihat bahwa China adalah motor penggerak di negara-negara ini jadi kalau seandainya terjadi misalnya kenaikan atau rebound terhadap China hal ini berikut buntutnya adalah manufacturing terutama di negara tersebut akan meningkat kalau seandainya permintaan dan daya belinya meningkat maka sangat bisa jadi ekspor dari Indonesia meningkat dan buntut berikutnya kita sudah bisa tebak ekspor meningkat maka permintaan daripada gas akan diharapkan juga meningkat oke saya akhiri saja presentasi saya supaya nanti mungkin akan lebih seru lagi kalau kita sambung di posisinya di tanya jawab dan mari kita dengarkan presentasi berikutnya dari Pak Bias ini luar biasa sekali Pak Bias saya kembalikan kepada moderator terima kasih iya baik terima kasih Ibu Anne atas materinya yang sangat luar biasa tentang trend investasi ini semoga materinya sangat berguna untuk teman-teman semua yang hadir di sini selanjutnya kita dengarkan saja materi dari Bapak Adrianus Bias untuk Bapak Adrianus Bias saya persilahkan untuk memberikan materinya baik selamat udah mau siang selamat siang teman-teman semua apa kabar siang Ciana selamat siang Pak Rido apa kabar udah lama banget gak ketemu kita perkenalkan saya Adrianus Bias head of research dari Sukor Sekuritas ini menarik karena kita lagi ngebahas pegas mungkin kalau teman-teman di FMC di sini yang hadir ada yang udah main saham tau lah pasti kalau saham pegas tuh seru banget pergerakannya gitu ya mungkin saya mau kasih sedikit overview lah gimana kita di market market participant ngeliat pegas dan gimana cara kita ngeliatnya mungkin saya coba cepat aja supaya nanti kita bisa lebih seru discuss di Q&A session nya ya oke sudah keliatan material saya sudah pak oke so apa yang kita suka dari pegas tuh sebenarnya adalah ya kita sadari bahwa 2020 is a bad year untuk pegas gitu ya siapa sih yang enggak hampir semua industri itu bad year tapi kalau dilihat sebenarnya pegas ini termasuk salah satu yang secara operasional punya profile defensive gitu ya karena memang satu industri yang disupply itu lumayan defensive which is power generation gitu cuman memang kondisi di pandemi di kuartal kedua 2020 kemarin itu memang cukup significant disruptionnya ya karena ada tightening protokol healthcare terus kemudian itu membuat kapasitas operasional dari industri turun begitu juga dengan demandnya sehingga membuat satu sebenarnya konsumsi elektrisiti yang turun dan ketika konsumsi elektrisiti turun itu membuat konsumsi gas dari PLN juga turun nah masalahnya adalah gas itu biasanya dipakai oleh PLN itu hanya sebagai untuk apa ya penunjang sebenarnya untuk energy mix kecuali untuk beberapa daerah yang memang bergantung pada pembangkit listrik tenaga gas gitu ya biasanya bisa disebut sebagai hanya sebagai picker gitu jadi ketika untuk memaintain supaya pasokan listrik tetap terjaga ketika dayanya lagi maksimum itu biasanya pembangkit listrik tenaga gas itu akan digunakan gitu nah ketika kemarin ada penurunan aktivitas ekonomi hal ini membuat penurunannya juga cukup signifikan sih di kuartal kedua tapi kemudian kalau dilihat dari presentationnya Pak Ridho tadi bahwa di kuartal ketiga sudah improving jadi kita memang melihat seiring dengan pandemi sudah selesai vaksin sudah ada dan sudah mulai di roll out sehingga aktivitas ekonomi sudah mulai berangsur normal demand pasti akan balik lagi minimal dari PLN pasti akan balik lagi gitu ya kemudian juga kalau dilihat dari profile industri yang dipasok oleh Pegas ini cukup sensitif terhadap ekonomik growth gitu ya dan kita tahu kita ada omnibus law di tahun lalu dan akan mulai diimplementasi tahun ini dan kita tahu ada banyak sekali industrial estate yang akan kawasan industri yang akan mulai dibuka gitu dan saya pikir ini jadi additional potential demand untuk Pegas ya karena Pegas itu bisa dibilang kalau saya mau bilang monopoli nggak boleh ya Pak Ridho jadi bisa dibilang the largest lah ya the largest gas supplier to industrial companies di Indonesia gitu dengan distribution networknya yang paling extended gitu karena memang investasi untuk bikin infrastruktur penyaluran gas itu sangat besar dan mahal gitu dan Pegas punya upper hand disitu karena udah investasi di infrastruktur distribusi gas dari sejak cukup lama gitu dan ada banyak potensi demand dari kawasan industri di Subang Jawa Barat kemudian juga di Batang di Jawa Tengah untungnya Pegas sudah ada proyek dengan Kalija jadi saya pikir mungkin bisa reach out ke Batang kemudian di Gresik kalau teman-teman tahu ada satu kawasan industri baru punyanya AKR yaitu JIP kalau saya nggak salah itu juga sudah signing komitmen dengan Pegas untuk supply semua upside dari konsumsi gas di sana gitu ya jadi ya there's a plenty of room to grow sebenarnya buat Pegas dan bisnisnya pun defensif kenapa? karena teman-teman jangan ngeliat jangan mikir bahwa performanya Pegas itu performanya Pegas bergantung pada harga gas dunia misalnya yang naik turun naik turun nggak gitu harga jual gasnya Pegas itu contracted base sorry sebentar ada suara harga jualnya gas itu contracted B2B gitu ya cuma bisa berubah kalau ada perubahan kontrak jadi pergerakan harga gas dunia itu nggak akan ngaruh sama harga jualannya Pegas gitu kemudian juga cash margin keuntungan yang dihasilkan dari setiap volume yang disalurkan itu juga relatively stable gitu ya kalau dilihat dari sejak 2015 tetap bergerak di antara kisaran 3 US dollar per MMPTU sampai sekarang mungkin sekitar masih 2,4 sampai 2,3 US dollar per MMPTU memang ada penurunan sedikit tapi relatively stabil nggak berfluktuasi minimal ini bisa memberikan profil defensif buat bisnis modelnya Pegas gitu ya dan tadi Pak Ridho juga sudah menjelaskan bahwa ada klausal take or pay jadi ini akan membuat ketika ada kondisi yang perlambatan ekonomi sementara belum ada perubahan kontrak dari customer customer tetap harus membayar jumlah yang sama gitu ya sampai satu periode waktu tertentu meskipun mereka mengkonsumsi gas yang lebih sedikit daripada yang mereka biasa konsumsi gitu nah itu membuat adanya semacam caution atau semacam ini ya semacam batasan gitu ya untuk Pegas dari sisi penurunan kerja khususnya di top line kemudian dari sisi gas supply saya pikir kalau memang demandnya akan tumbuh tumbuh kencang sekali karena ada banyak industrial estate yang baru kawasan industri yang baru terus apakah Pegas bisa mensupply itu semua jawabannya bisa ya karena kalau teman-teman lihat ini kalau saya please correct me if I'm wrong ya Pak Rido ya kalau setahu saya Pegas masih punya komitmen supply gas itu mencapai 1.400 MMS CFD dari volume sekarang yang sekitar 800an dan maksimal di hampir 1.000 MMS CFD di 2019 dan Pegas juga masih punya FSRU Lampung yang bisa mensupply up to 240 MMS CFD jadi masih banyak room untuk Pegas bisa mendeliver supply kalau misalnya demandnya naik kencang jadi gak usah khawatir dari sisi supply karena gasnya banyak banget nah yang menarik dari Pegas dari beberapa tahun lalu mereka mulai masuk ke bisnis upstream bisnis hulu dengan Saka Energy artinya Pegas selain jualan gas dan mendistribusikan gas Pegas juga mulai invest ke perusahaan eksplorasi dan eksploitasi oil and gas dan ini membuat Pegas sekarang punya exposure ke harga minyak jadi teman-teman kalau lihat sekarang harga minyak dunia sudah mulai bergerak naik jadi 60-65 USD per barrel sementara ini saya ambil dari presentasinya Pak Ridho saya pikir ini 9 bulan kontribusi dari pendapatan dari bisnis upstream atau bisnis hulu atau bisnis oil and gas hanya sekitar 7% sementara di EBITDA itu kontribusinya 12% artinya dari sisi profitability bisnis ini bahkan di kondisi rata-rata harga minyak yang cuma 50 USD per barrel itu relatif besar walaupun pendapatan cuma 7% tapi EBITDA nya 12% saya coba membayangkan bagaimana ketika harga minyaknya sekarang sudah di 60-65 USD per barrel saya pikir profitability profilnya juga pasti akan lebih besar dan yang menarik adalah pegas juga hampir 100% pendapatannya itu dari USD atau USD link jadi kalau misalnya kita dalam kondisi di mana kita expect ada pelemahan rupiah saya pikir pegas bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman kalau misalnya mau berlindung dari pelemahan rupiah karena memang ketika rupiah melemah pegas juga malah diuntungkan karena kalau saya nggak salah sekitar 30% biayanya itu masih dalam rupiah sementara pendapatan hampir 100% dalam USD jadi ketika rupiah pegas malah kinerjanya akan lebih baik ketika melemah yang saya suka juga dari pegas selain bisnisnya yang defensif karena memang juga cash flow-nya sangat kuat jadi teman-teman mungkin perlu tahu bahwa bisnisnya pegas ini almost cash basis artinya tagihannya mungkin cuma tempoh sebulan dua bulan atau tiga bulan mungkin langsung dibayar sama customer-nya jadi nggak ada room untuk kenaikan receivable atau cash flow yang terhambat jadi ini yang kita suka dan saya pikir mungkin pegas sekarang dari sisi investasi capex mungkin sudah lewat yang besar paling mungkin cuma untuk piping dumai doang yang mungkin akan bisa cukup besar dalam beberapa waktu ke depan nah ini membuat pegas mampu untuk membayar membagikan dividen yang cukup besar kalau menurut saya dan dengan posisi cash yang juga sekitar kalau saya nggak salah satu satu bilion ya Pak ya satu bilion US dollar di sembilan bulan saya pikir 1,2 bilion bahkan itu bisa bisa bagi banyak ya Pak ya mudah-mudahan ya Pak Rida ya gitu jadi saya pikir ini baik untuk long term investors maupun untuk short term investors long term sih saya pikir pegas punya profil yang defensif bisnis outlook yang sangat secured dan 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 relatively growing steadily dan kemudian juga dengan kekuatan finansial dan balance sheet yang ada dia bisa bagi dividen yang cukup lucratif untuk investor jangka panjang gitu jadi saya pikir ya ini salah satu pilihan yang menarik sebenarnya tapi kalau boleh mungkin saya mau ada satu ya harus balance gitu ya antara semua cerita bagus dan mungkin ada jerawatnya sedikit gitu kalau cewek gitu ya ini ada risk and concerns gitu dan mungkin ini mungkin kita bisa bahas lebih lanjut lagi di Q&A tapi kami dari super sekuritas baru aja belum lama ini downgrade pegas menjadi hold gitu ya karena memang kita melihat ada satu ya kasus pajak yang saat ini sedang bergulir di pegas terkait dengan dispute dengan dirjen pajak itu nilainya cukup besar dan kita mengambil langkah konservatif kita asumsikan bahwa pegas akan melakukan provisi terhadap biaya yang dikeluarkan untuk kasus pajak ini gitu ya jadi kalau teman-teman lihat nggak ada yang kita ubah secara operasional tapi kita hanya memfaktorkan provisi dari potensi kasus pajak ini untuk tahun 2020 dan 2021 gitu ya semoga ini nanti kita bisa discuss bareng Pak Ridho apakah progresnya seperti itu apakah akan mempengaruhi outlook jangka panjang atau jangka pendek dari pegas terkait dengan hal ini tapi kalau tanpa kasus ini pegas is a buy kalau dari sukur sekuritas ya saya pikir itu aja dari saya mungkin akan lebih menarik kalau kita masuk ke Q&A Q&A gitu ya silahkan Mbak Moderator iya baik makasih Bapak Dianus Bias atas materinya langsung saja kita masuk ke waktu Q&A buat para teman-teman semuanya yang ingin bertanya kepada narasumber kita semua jangan lupa menyertakan nama asal instansi atau asal universitasnya dan juga menulis pertanyaan yang ingin dianjukan kepada narasumber kita semua ya boleh ya Bapak atau Ibu-Ibu yang ingin menjawab dari pertanyaan yang ada di chat ini sudah banyak teman-teman yang ingin bertanya dan menarik menarik boleh Mbak Ayu bisa dibacakan gak ya yang mana yang pertanyaannya yang mau kita jawab ya Mbak oke baik karena banyak banget ya mungkin ada beberapa yang bisa kita jawab kira-kira mana yang paling baik oke ini yang pertama tadi ada dari Yazid Nasivi ini dari UNPAD izin bertanya untuk Bapak Ridho apakah masyarakat umum ada yang menjadi pelanggan dari PGN sendiri karena tadi mayoritas dipegang oleh beberapa sektor industri dan PLN jadi kalau dari jumlah pelanggan paling banyak adalah pelanggan rumah tangga feedback ya ini saya ya pelanggan rumah tangga yang dalam artian ini adalah rumah tangga masing-masing 90% dari total pelanggan kita adalah pelanggan rumah tangga mungkin hampir 98% itu adalah pelanggan rumah tangga yang sisanya itu adalah pelanggan industri dan pelanggan komersial tapi dari sisi pendapatan pelanggan rumah tangga ini hanya mungkin 1% dari total pendapatan kita dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan jadi kalau dibilang apakah masyarakat umum ada menjadi pelanggan banyak terutama masyarakat yang berada di sekitar kawasan industri dimana pada saat kita akan menyalurkan gas ke kawasan industri tertentu pada saat yang bersamaan maka masyarakat di sekitar kawasan industri akan kami upayakan untuk bisa mendapatkan manfaat dari energi baik gas iya lanjut ini ada pertanyaan yang keduanya dari Yazid juga jika iya bagaimana strategi PGA sendiri karena masyarakat umum lebih mengenal penggunaan LPG dibanding LNG iya kami saat ini ada proyek yang dinamakan PGN sayang ibu dan juga ada proyek jargas jaringan gas rumah tangga yang digaungkan oleh kementerian SDM melalui dirjeni gas dan kami akan berupaya untuk meningkatkan jumlah sambungan rumah tangga per tahunnya mungkin rata-rata sekitar 500 ribu sambungan atau bahkan kita akan berupaya untuk mencapai 1 juta sambungan namun demikian tentu kendala-kendala dalam kondisi pandemi saat ini maka realisasi itu kemungkinan kelihatan tidak akan tercapai pada tahun 2020 semoga kondisi akan lebih baik lagi di tahun 2021 baik dan pertanyaan terakhir seiring meningkatnya harga batu batak apakah ini merupakan potensi untuk pegas sendiri dalam sektor power plane terima kasih Pak jika berkenan untuk menjawab sebenarnya walaupun tanpa meningkatnya harga batu barah kebanyakan power plane sudah mulai beralih ke gas dalam concern atau dalam pertimbangan utama adalah penyelamatan lingkungan dan mengurangi polusi dari dampak penggunaan batu barah terhadap pembangkit PLN namun demikian dengan kondisi pandemi saat ini pastinya efisiensi akan lebih diutamakan dibandingkan dari minyak lingkungan sehingga pastinya konsumsi batu barah akan lebih terhadap dibandingkan penggunaan gas bumi namun kami yakin concern dari PLN dan juga masyarakat lingkungan kita pasti semakin ke depan pemanfaatan gas bumi untuk pembangkit listrik akan semakin berpotensi untuk tumbuh dan berkembang lebih jauh itu terima kasih bapak untuk berkenan menjawab selanjutnya ini ada pertanyaan dari gun pertanyaan yang bentar ini dipilih dahulu pertanyaannya ini sudah tadi kalau yang gun saya Tadi udah ada ya mengenai kontribusi rumah tangga, terus juga kalau yang kelebihan stok kayaknya kita nggak punya cara untuk bisa menyalurkan agas-gas yang sudah kita serap apabila terjadi penurunan demand sehingga memang mau tidak mau ya tidak ada yang kita lakukan. Karena kami tidak bisa menambah jumlah pelanggan dalam tempo singkat. Karena untuk menambah jumlah pelanggan memerlukan satu tambahan infrastruktur atau pembangunan satu jaringan pipa transmisi ataupun distribusi gas bumi. Sehingga butuh waktu yang cukup lama bagi kami untuk menyambung ke satu-satuan sambungan baru dalam artian kalau itu hanya jarak kilometer mungkin butuh waktu sekitar sebulan dua bulan. Tapi kalau itu lebih jauh lagi mungkin akan butuh waktu dan anggaran yang cukup besar untuk mengkonversi pelanggan yang belum menggunakan gas bumi tadi. Jadi untuk sementara memang kami tidak berupaya untuk segera menambah pelanggan baru, tapi pengembangan infrastruktur akan terus kami lakukan dengan menuju ke kawasan-kawasan tertentu yang kami anggap berpotensial dan lebih mudah diakses dengan jaringan pipa. Baik, mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari Jose Santoso. Pertanyaannya yaitu, mohon izin bertanya Pak, Ibu, memperhatikan dampak dari sengketa pajak sebesar 3T, kira-kira kapan pegas diperkirakan dapat recover kepada kondisi pre-COVID? Lalu dengan memperhitungkan profitabilitas pegas yang cenderung masih dalam kondisi recovery dan resiko sengketa pajak, apa justifikasi untuk harga saham pegas untuk dapat kembali ke harga Rp1.900-Rp2.000 pre-COVID dengan PBV 1,4? Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Mungkin ini juga pertanyaan yang ditunggu jawabannya oleh Pak Adrianus tadi ya, sama Bu Ana juga cukup menarik ya sebenarnya. Karena total jumlah pajak yang menjadi tanggung jawab PGN sebagai keadanya akibat keputusan LA ini, saat ini baru mencapai Rp3,06 triliun. Yang sudah menjadi keputusan, walaupun keputusannya itu belum kami terima secara resmi. Total dari kasus pajak ini sebenarnya ada sampai dengan Rp4,1 triliun dan itu dengan potensi penalti 100%. Jadi kalau kami akan memenuhi atau mematuhi keputusan EMA tersebut, maka potensi biaya pajak yang akan kami bayarkan sampai mencapai Rp8,2 triliun. Atau dalam USD itu mencapai Rp526 juta. Ini yang agak rumit sedang kita hadapi saat ini. Perlu diketahui bahwa ini terkait dengan pajak pertambahan nilai PPN untuk pelanggan industri, pelanggan komersial, dan pelanggan rumah tangga hanya pada periode tahun 2012 dan tahun 2013. Jadi pada tahun tersebut, karena untuk mengurangi beban dari pelanggan kita dalam upaya mengumpulkan dolar, karena tadi kan kita biaya dolar tuh, nah kita coba mengurangi beban dari pelanggan untuk mendapatkan dolar supaya lebih tidak mengakibatkan harga dolar lebih naik lagi, maka sebagian dari biaya yang tadi Pak Adiano sampaikan bahwa 30% biaya kami memang masih ada dalam bentuk rupiah seperti gaji karyawan, terus kontraktor untuk kantor, biaya listrik, OPEC, segala macam-macam masih banyak yang dalam bentuk rupiah. Sehingga kami mencoba untuk membagi dua tagihan yaitu dalam bentuk rupiah dan dalam bentuk dolar. Yang dalam bentuk dolar ini memang hanya kami tujukan hanya kepada anggar dana yang kami butuhkan untuk membayar pasokan gas yang kami beli dulu dalam bentuk US dollar juga. Sedangkan untuk biaya-biaya lain, itu juga kami biayakan dengan rupiah, maka kami akan tagihkan dalam bentuk rupiah. Sebenarnya pada saat itu ini juga arahan-arahan dari pemerintah juga agar kami mengurangi transaksi US dollar dengan mencoba untuk mendapatkan, memasukkan komponen rupiah ke dalam tagihan kami. Tapi ini adalah merupakan satu kesatuan biaya, bukan merupakan dua bagian biaya. Jadi sedangkan dari dirijen pajak ini menganggap dua bagian biaya. Nah, sementara itu dari segi aturan sendiri, kami tidak pernah memungut PPN untuk penjualan gas bumi yang kami lakukan kepada pelanggan industri, komersial, maupun rumah tangga. Dalam aturan juga kami dibebaskan untuk tidak memungut pajak bagi pelanggan kami. Nah, namun demikian di putusan MA ini kami dikalahkan, walaupun di pengadilan pajak kami dimenangkan, itu kami dikalahkan dan kami diminta untuk membayar pajak sebesar hampir tadi mencapai 526 juta dolar in total. Nah, walaupun tadi disampaikan bahwa kami punya pendanaan cash yang cukup signifikan, tapi otomatis dengan beban biaya sebesar itu, pastinya kami akan mengalami kerugian, dan juga kami akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebajiban kami, baik terhadap pemegang saham, maupun terhadap investor fixed income kami, dan juga pemberi pinjaman lainnya. Di samping itu, kami juga mempunyai beberapa proyek yang harus kami biayai melalui capex, dan juga beban biaya operasional yang perlu kami sisihkan di tahun-tahun ini, sehingga kami juga tetap membutuhkan pendanaan yang cukup untuk bisa melakukan kegiatan usaha secara normal. Dengan adanya beban pajak sebesar itu, maka tentunya ini akan sangat berpengaruh signifikan terhadap kinerja kita, di mana justru pada saat-saat sekarang kami sangat dibutuhkan untuk membantu mendorong kembalinya sektor-sektor industri tadi beroperasi secara normal. Apabila kami sebagai penyuplai energi utama bagi industri di kawasan-kawasan ini tersebut, tidak mampu lagi menyalurkan gas akibat dari adanya beban biaya tadi, biaya pajak yang kami harus tanggung, maka tentunya industri nasional juga akan terkendala dalam menghasilkan produksi-produksi mereka. Nah ini sampai saat ini masih dalam pembicaraan, karena memang ada kasus yang sama untuk PPN juga di tahun 2014 dan tahun 2017, sudah dibatalkan oleh dirijen pajak dan tidak dimajukan ke EMA dan juga tidak diajukan ke pengadilan pajak. Tapi untuk kasus yang 2012-2013 ini memang sudah terlanjur maju dan sudah diputuskan. Karena sudah berketetapan hukum, maka kami tentunya akan mencoba melakukan segala sesuatu yang terkait dengan hukum. Jadi apakah nanti kami akan melakukan PK-2 ataupun alternatif-alternatif lain, selama masih dalam koridor hukum, itu akan kami coba lakukan agar beban biaya ini bisa kita kurangi atau jika mungkin kita hilangkan. Karena memang kami tidak pernah mengungut PPN. Selama kami beroperasi tidak pernah mengungut PPN. Hanya dengan keputusan EMA ini, maka itu kami diminta untuk membayar PPN untuk periode tahun 2012 dan 2013. Nah ada beberapa alternatif apakah kami akan menagi ke pelanggan. Mungkin itu juga akan kami lakukan. Jadi pada satu sisi pembukuan kita masuk di catatkan itu sebagai hutang, dan di sisi lainnya mungkin kita akan catatkan sebagai piutang dari pelanggan kita. Perlu diketahui juga bahwa kita juga mempunyai jaminan pembayaran yang besarnya 2 bulan tagihan, yang jika memang dibutuhkan akan kami lakukan pemotongan untuk PPN tersebut. Jika itu nanti diputuskan untuk dilakukan. Yang penting saat ini adalah bagaimana kami menjaga going concern kami di tahun 2021 ini, sehingga cash flow yang kita butuhkan masih tetap tersedia, dan perlakuan-perlakuan yang sama juga kami perlu perhatikan bahwa PGN ini tidak hanya dalam bentuk angka-angka, ada manusia, ada investor yang harus kami perhatikan juga kepentingannya, sehingga kami berharap pemerintah juga bisa membantu kami dalam aksi untuk mengatasi permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam waktu dekat. Kami bisa mungkin nanti mencoba untuk menunda pembayaran, atau kami juga mencoba untuk mencicil atau membagi pembayaran tagihan tersebut dalam periode tertentu, sehingga tidak terlalu membebani cash flow PGN ke depan. Mungkin itu ya. Terima kasih, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Hamdi, FFB. Seberapa jauh risk-based approach dan streamline regulation policy yang terdapat di Omnibus Law dapat mempengaruhi expect growth pegas ke depannya? Iya, tadi Pak Adianus juga sudah menyampaikan bahwa dengan adanya Omnibus Law juga mungkin akan ada pertumbuhan kawasan-kawasan industri baru, tapi perlu diketahui juga bahwa penyaluran gas bumi melalui pipa itu memerlukan waktu yang cukup signifikan untuk membangun jaringan distribusi maupun transmisi, sehingga wilayah-wilayah tertentu tersebut dapat kami tuju sesuai dengan waktu pengembangan yang disiapkan oleh mereka. Jadi biasanya pada saat satu kawasan industri mulai dibangun, maka mereka akan mendekati kami dan berbicara dengan PGN untuk mengetahui apakah kita bisa menyalurkan gas ke wilayah tersebut, dan berapa lama waktu proses yang dibutuhkan oleh PGN untuk membuat jaringan, menyambung jaringan dari eksisting pipa menuju ke tempat yang akan mereka kembangkan tersebut. Nah, pada saat mereka siap, harusnya jaringan pipa kita juga siap. Namun tentunya pembangunan jaringan pipa tersebut akan sangat bergantung dari berapa besar investasi yang akan kita keluarkan dan berapa besar volume yang akan dikonsumsi oleh kawasan industri tersebut. Kalau memang itu masuk di dalam hitungan ke ekonomi yang kami, pastinya kami akan dengan senang hati membantu, namun ada beberapa wilayah yang memang agak sulit kami lakukan pengembangan karena beban biaya yang dibutuhkan untuk menyalurkan gas bumi ke wilayah tersebut akan sangat lebih besar dibandingkan dengan manfaat revenue yang bisa kita dapatkan dari wilayah tersebut. Jadi, kami akan menunda sampai dengan waktu tertentu di mana kebutuhan mereka akan mencukupi beban biaya yang kami butuhkan untuk menyalurkan gas ke wilayah tersebut. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir dari Hamdi. Going forward, apakah kebijakan DME pemerintah dan renewable energy mampu untuk merubah landscape kompetisi energy market di Indonesia dan printing di industri energi ke depannya? Lalu, bagaimana dampaknya terhadap gas ke depannya? Kalau kita lihat, tren yang umum kemarin adalah pengembangan jaringan gas bumi. Jadi, pada saat awal untuk rumah tangga itu, energi untuk rumah tangga itu dialokasikan dengan menggunakan minyak tanah. Kemudian terjadi perubahan strategi pemerintah di mana minyak tanah digantikan LPG. Selanjutnya, juga terjadi karena LPG ini sebagian besar masih diimpor, maka menjadi penggunaan gas bumi melalui pipa. Sebagaimana yang umum dilakukan di wilayah-wilayah yang sudah maju di Eropa maupun di Amerika. Namun belakangan ini malah kelihatannya lebih gampang lagi pemerintah akan mendorong listrik untuk kebutuhan rumah tangga melalui pengenalan kompor gas listrik kepada seluruh pelanggan rumah tangga. Yang kami rasa memang ini akan cukup baik, lebih murah dan lebih mudah dilakukan. Karena sebagaimana kita tahu, elektrifikasi di Indonesia ini sudah lebih dari 90 persen. Jadi untuk mengkonversi LPG memang akan lebih mudah menggunakan kompor listrik. Sehingga ban biaya yang dibutuhkan juga sedikit dan waktu yang dibutuhkan untuk mengkonversi juga akan lebih pendek dibandingkan dengan membangun jaringan tipa transmisi untuk wilayah-wilayah tersebut. Namun demikian, apabila terjadi peningkatan konsumsi listrik, maka tentunya PLN akan membutuhkan sumber energi baru. Mereka pasti tidak akan bergantung dari batu bara semua. Karena apabila mereka menggunakan batu bara, maka akan terjadi seperti di China, di mana akan tingkat polusinya makin tinggi. Sehingga pastinya akan ada kebutuhan untuk menggunakan gas bumi yang energinya lebih bersih. Kalau mereka bergantung kepada minyak, memang lebih available, tapi harganya juga lebih mahal. Sehingga biaya produksi listrik menjadi lebih besar dan biaya listrik menjadi lebih mahal. Jadi kami rasa bahwa ke depan, walaupun fokus pemerintah akan mulai beralih ke listrik, di mana akan ada mobil listrik, akan ada kompor listrik, dan lain sebagainya. Walaupun terjadi pengurangan dari sisi konsumsi di kalangan rumah tangga dan komersial, maka kami yakin akan ada peningkatan dari sisi power. Jadi, sebagaimana tadi Pak Adrianus, memang sebagian besar pelanggan utama kami adalah pembangkit listrik atau power plant. sehingga dengan adanya pengalihan shifting dari minyak ke gas, gas ke listrik, pasti gasnya akan dikonversi menjadi listrik, dibandingkan digunakan langsung sebagai bahan bakar. Dia akan dirubah dulu menjadi listrik, baru akan menuju ke pelanggan. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Melinda Unpad. Ini mungkin bisa pendapat Bapak dan Ibu juga, terkait dengan sengketa pegas, karena dari yang saya tahu, itu bukan merupakan objek pajak. Dan sepertinya pun kementerian men-support PGN, apakah hal itu membuat pegan optimis, hal ini tidak akan merugikan PGN. Dan bagaimana tanggapan dari pegas dan Bu Ana terkait BUMN yang melakukan IPO. Dalam hal ini, pegas perlu menyikapi kedua tuntutan dari investor maupun kepentingan negara. Seperti yang kita tahu, banyak BUMN yang merugi, namun tetap dipertahankan oleh negara, sehingga itu mungkin bisa membuat BUMN terlena. Terutama untuk sektor-sektor yang dimonopoli, dan apakah kepentingan-kepentingan BUMN menghambat terhadap pertumbuhan perusahaan, karena dalam hal ini perusahaan mempunyai tanggung jawab juga kepada pemegang saham. Oke, saya dulu, atau Bu Ana? Silakan, Pak. Pak Bim Dudu, silakan. Makasih, Bu Ana. Jadi, kalau kita lihat kasus pajak ini memang bukan merupakan objek pajak, PPN untuk gas bumi memang tidak ada. Namun demikian, ini sudah menjadi satu ketetapan hukum yang harus kami patuhi. Dan tentunya pemerintah juga menyadari ini, bahwa ini adalah suatu, apa ya, bukan kekeliluan ya, mungkin, apa ya, suatu yang distorsi lah. Tapi akan berdampak signifikan baik bagi kami maupun bagi pelanggan kami, apabila kami akan meneruskan beban biaya ini ke pelanggan. Karena total anggaran yang dialokasikan untuk biaya pajak ini cukup besar. Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan juga Kementerian Keuangan memahami ini, dan mereka sadar bahwa apabila ini dilanjutkan dan dipaksakan untuk dipenuhi oleh PGN, maka tentunya akan berdampak terhadap penyaluran gas ke depan. Memang akan ada pembicaraan di tingkat kementerian. Mereka sedang mencari solusi kira-kira bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini, karena memang ini adalah putusan hukum yang harus dipatuhi. Sehingga apapun yang kami lakukan harus juga sesuai dengan koridor hukum yang ada. Dan kami sedang berupaya mencari alternatif-alternatif yang bisa kita lakukan sehingga apa yang sudah diputuskan dapat kami penuhi tanpa merugikan PGN maupun pelanggan kami. Mungkin itu baik. Silahkan, Mbak Anu. Oke. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Melinda. Mengenai apakah BUMN itu dibiarkan terus berugi, kemudian terus dipertahankan, dan seterusnya, saya rasa itu ada pertimbangan-pertimbangan atau polisi tertentu daripada pemerintah Indonesia. Mungkin perusahaan tersebut adalah too big to be full, atau ada alasan-alasan tertentu. Tapi saya melihatnya seperti ini ya. Tadi saya katakan di depan, bahwa tahun 2021 akan terjadi hutang masif yang jatuh tempo. Pada saat itu, akankah maksudnya perusahaan-perusahaan tadi yang mengalami kerugian dan kelihatannya agak sulit, itu akan di-merger dan di-akuisisi. Nah, itu yang akan kita tunggu di babak tahun 2021. Dan kemudian, saya ini rupanya terampau ke sangat, pengen segera berakhir gitu, masalah COVID-19 dan berikutnya, kita ingin melihat recovery itu terjadi. Ada sedikit koreksi bahwa yang SMP di sini memperkirakan kalau recovery di dalam perbankan dalam hal ini khususnya Indonesia, vaksin itu baru akan terjadi 2023. Tapi yang bikin kita sekarang optimis dan saya tadi barusan dapat berita, bahwa kita bisa memperhatikan bahwa semuanya ini kan terjadi akibat COVID. Kalau seandainya masa COVID ini segera diatasi, kita berharap bahwa recovery akan segera terjadi. Berarti kuncinya ada di COVID, kuncinya ada di COVID, ada berikutnya berarti di vaksin. Dan berita terbaru adalah vaksin G&G, Johnson & Johnson, itu kalau seandainya mereka berhasil di fase ketiganya akhir Januari ini, dan mereka hanya membutuhkan sekali saja vaksin dan bisa disimpan dalam lemari es biasa, ini berharap dan suatu harapan optimisme baru bahwa akan terjadi game changer. Akan merubah peta proyeksi-proyeksi GDP-GDP yang telah dibikin sebelumnya. So, sekali lagi, semoga saja game changer ini benar-benar terjadi dan recovery itu akan terjadi. yang sebenarnya saya ingin ajak diskusi juga dengan Pak Ababil dan Pak Adrianus Bias dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Tadi saya bilang, dikatakan hipotesa saya bahwa ada semacam suatu data, yang tadi datanya juga saya sudah tampilkan, bahwa kalau seandainya pemerintah China itu menerbitkan bond, bahwa ini infrastruktur meningkat, maka sangat terbuka kemungkinan permintaan gasnya terhadap China itu meningkat. Dan ini memang tidak ada direct impact yang mungkin terhadap gas, tetapi lewat indirectnya adalah permintaan terhadap produk-produk Indonesia sangat amat terbuka terjadi. Nah itu. Mungkin di masa-masa depan kita bisa melihat salah satu alat bantu atau detektor dengan mengkaitkan misalnya tadi kalau kita kaitkan lagi dengan peranian depan tentang harga saham mungkin salah satu alat detektornya adalah penerbitan bond di China. Oke, demikian terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Ridha Babel dan Ibu Ana. Ini mungkin ini adalah pertanyaan terakhir untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. dari Afif Unpad. Pertanyaan untuk Pak Ridho dengan peraturan Menteri SDM nomor 8 tahun 2020 tentang penetapan harga gas bumi dengan harga 6 USD terhadap industri tertentu apakah berdampak signifikan terhadap PGN. Selanjutnya, untuk Bu Ana, mengenai trend investasi apakah sektor komoditas energi akan menarik kembali terutama pas kari recovery COVID-19 ini seperti crash 2008 atau terjadi shifting ke sektor lain seperti kesehatan dan teknologi. Boleh Bapak dan Ibu. Makasih. Kalau boleh izin Bu Ana, saya sampai, saya coba jawab dulu terkait dengan regulasi pemerintah tadi, di mana memang per 13 April kemarin tahun 2020, pemerintah mengeluarkan aturan baru melalui capman, di mana kami diminta untuk memberikan harga alokasi 6 dolar bagi 7 industri tertentu. Kalau tidak salah, salah satunya adalah keramik, fabricated metal, glass, ada beberapa lagi yang lain, saya agak lupa, kayaknya juga masuk ke dalam. Dan PLN juga menjadi salah satu pelanggan kami yang mendapatkan harga 6 dolar, tapi di luar dari 7 industri yang sudah dialokasikan dalam 7 industri, untuk PLN diatur dalam capman tersendiri. kalau kita lihat dampaknya terhadap kami memang cukup signifikan, karena kalau kita lihat bahwa harga rata-rata kami saat ini sekitar 9, bahkan mungkin ada yang mencapai 10 dolar per mm bidiu, dan kami diminta untuk menjual dengan harga 6 dolar. Harga 6 dolar ini didapatkan dari penurunan harga di hulu dengan menihilkan alokasi untuk pemerintah, sehingga harga hulu yang tadinya kami beli dengan kisaran harga 5,5 sampai 6, turun menjadi 4,5 kalau tidak salah. Jadi, ada penurunan sekitar 2 dolar di hulu, dan di hilir itu ada penurunan sekitar 3 dolar, sehingga ada selisih 1 dolar yang menjadi tanggungan PGN. Bagaimana tadi Pak Adrian sampaikan bahwa margin kita itu di kisaran 3, maka tentunya akan terjadi penurunan margin menjadi sekitar 2. Saat ini kami berupaya mencapai spread margin di kisaran 2,26 2,23 dan kami berupaya untuk tetap memaintain spread margin di kisaran 2 dengan menambah alokasi pasokan dari CNG yang pada saat itu memang harganya masih sangat murah. Namun saat ini harga CNG juga sudah, LNG yang saat itu harganya masih di 3 dan 4 yang pastinya pasti lebih murah bahkan dibandingkan dengan harga dari alokasi yang mencapai 4,5 tadi. Namun saat ini harga LNG dunia sudah naik menjadi 9-10 sehingga kami yakin spread margin kita pasti akan berada di bawah sedikit di bawah 2 dolar. Jadi ini akan sangat menelarik kita nanti ke depan di tahun 2020 dan sampai 4 tahun ke depan. Namun demikian kami berharap dengan adanya penurunan dari harga yang dialokasikan untuk 7 industri tadi bahkan akan terjadi pertumbuhan industri tersebut cukup signifikan sehingga volume konsumsi mereka juga akan naik dan kemungkinan akan ada tambahan-tambahan dari industri-industri baru yang terbentuk sebagai akibat benefit yang diberikan pemerintah melalui harga gas yang lebih murah. Namun sayangnya kebijakan itu dibatalkan atau dinihilkan dengan adanya pandemi COVID-19 sehingga harga murah yang dinikmati oleh 7 industri tadi tidak berdampak terhadap perbaikan kinerja tapi memang hanya menyelamatkan mereka dari kehancuran yang lebih dalam lagi. Kami berharap mungkin setelah 2021 tadi sebagaimana Ibu Emma sampaikan vaksinasi sudah akan lebih baik sehingga COVID-19 sudah mulai lewat dan industri perekonomian juga akan tumbuh berkembang dan kami bisa bertumbuh kembali untuk bisa memberikan kontribusi yang cukup baik bagi pertumbuhan industri dan ekonomi nasional. Mbak Lim Bayu terima kasih. Baik menyambung tadi pertanyaan dilontarkan kepada saya saya lihatnya untuk yang perkara sektor itu dari posisinya makro ini ada semacam rule of the time kalau seandainya terjadi economic recovery maka yang berikutnya sering diincar adalah cyclical sector cyclical sector apakah seperti misalnya logam itu kemudian batubara sektor energi nah itu sudah rule of the time seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi dengan adanya kasus tambahannya adalah bahwa rata-rata perusahaan zaman sekarang itu mengikuti trend industri 4.0 jelas kata kuncinya berarti ke arah teknologi kalau kata kuncinya ke arah teknologi kita pikirkan seharusnya memang ya bakal akan seru juga di teknologi itu seperti itu. cuman nanti buntut-buntut ceritanya nanti itu akan lebih serunya lagi kalau seandainya Pak Bias bisa menambahkan secara lebih spesifiknya. Oke Pak Bias mungkin bisa ditambahkan sedikit Pak Bias dari posisi penaruh penaruh apa sektor-sektornya di dalam portfolio Mari. Iya terima kasih mungkin saya nambahkan sedikit aja karena sebenarnya apa yang disampaikan Ciana tadi sudah cukup mewakili sih sebenarnya dan dari kita sih kita ngeliat seiring dengan potensi pandemi yang harusnya bisa kita selesaikan di 2021 ini ya dengan vaksin yang sudah ada dan roll out yang juga sudah ada siklus ekonominya akan kembali pulih gitu ya dan kita memang dari Sukor kita mengekspektasikan earnings atau laba bersih dari Emic 10 di ISG akan tumbuh cukup signifikan di 2021 dan biasanya ketika kondisi kayak gini sektor-sektor yang paling suffer di 2020 akan jadi sektor yang kelihatan unggul ya kinerjanya di 2021 beberapa sektor tersebut antara lain dari kita misalnya construction construction itu revenue-nya turun cukup signifikan pendapatannya kemudian juga labanya juga turun signifikan di 2020 dan seiring dengan perbaikan di 2021 itu akan jadi beberapa sektor yang menarik kemudian juga ada sektor retail ada sektor property otomotif dan mungkin termasuk juga pegas yang sedikit banyak terpengaruh sales volume-nya di kuartal ke-2 2020 kemarin selain itu ada big grand story yang agak signifikan di 2021 khususnya setelah terpilihnya Presiden Joe Biden jadi approach untuk green energy itu akan lebih besar dan saya pikir ini proses decarbonize dari negara-negara maju akan kembali mulai berjalan setelah sebelumnya tertunda ketika pemerintahnya Presiden Trump jadi ini sedikit banyak akan beralih ke green energy dan green energy salah satu segmennya misalnya adalah electric vehicle dan sedikit banyak ini akan memberi sentimen positif sebenarnya ke sektor komoditas kalau di komoditas kita paling suka itu adalah metal mining khususnya nikel ya mungkin itu sih kalau dari saya tambahannya kalau boleh pertanyaan sedikit Pak Ridho Pak untuk yang peraturan Menteri SDM nomor 8 tentang 6 dolar per MBMDTU itu cuma temporer karena COVID atau memang going forward akan tetap diimplementasikan ya Pak di aturannya sendiri Pak Adrian itu memang menyatakan sampai dengan tahun 2024 jadi hanya sementara tapi apakah nanti akan dikeluarkan aturan yang baru lagi mungkin kita belum tahu juga karena kan masing-masing Presiden punya prioritas sendiri jadi Pak Jokowi kayaknya membatasi hanya semasa prioritas beliau saja apakah nanti Presiden berikutnya mereka akan melanjutkan polisi itu mungkin akan dikeluarkan aturan yang baru tapi sementara ini memang sampai 2024 cuman kami kehilangan momen satu tahun yang kami harap bahwa di tahun ini sudah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari industri tersebut karena harga gasnya lebih murah tapi kita COVID dia nggak bisa berproduksi dan juga tidak bisa mengekspor regional juga tidak bisa dimasuki pasarnya sehingga kelihatannya malah ini hanya sebagai kesempatan mereka untuk lebih menghemat dan lebih bisa bertahan dibandingkan dengan kalau harga sebelumnya gitu Pak jadi ada kecemburan juga dari industri yang lain gitu Pak karena mereka juga karena loh kok itu bisa itu kita kok nggak kita alasannya bahwa itu untuk pengembangan market regional biar bisa mereka bersaing loh gimana mau bersaing regional kalau pasarnya ditutup gitu kan jadi kita juga agak sulit juga tapi memang ketentuannya menyatakan bahwa itu tujuh industri dan industri lain memang tidak teralokasi gitu ya itu aja Pak yang kita memang akan berdampak terhadap revenue spread margin kita mungkin turun 30% dibandingkan tahun sebelumnya Pak terima kasih Mbak oke baik terima kasih terima kasih kepada kepada ketiga narasumber kita yang sangat hebat dan terima kasih kepada narasumber kami yang sudah mengoparkan materinya dan juga menjual PNS yang sangat luar biasa dari pertanyaan para peserta selanjutnya selanjutnya akan ada pemberian sertifikat kepada ketiga narasumber kita dan juga sesi dokumentasi sama orang-orang ini pertama ada sertifikat of operation kepada Parido Ababil selanjutnya kita mau ingin dokumentasi dahulu saya bantu hitung ya Pak satu dua tiga baik terima kasih Bapak atas kehadirannya dan kesempatan untuk memberikan materi yang sangat luar biasa selanjutnya ada sertifikat of operation kepada Ibu Anne kita dokumentasi dulu ya Ibu saya bantu untuk hitung satu dua tiga baik terima kasih kepada Ibu Patricia Mariana juga dan terakhir sertifikat of operation kepada Pak Adrianus Bias dan akan dokumentasi sebentar satu dua tiga baik terima kasih untuk para narasumber kita dan juga para peserta tidak terasa kita sudah di penghujung acara webinar hari ini yang sangat terbiasa dan juga operatif dan untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk mengisi link agar bisa mendapatkan sertifikat B yang sudah diberikan kepada peserta dari Panitia terima lain lain waktu kita bisa bertemu kembali dan juga semoga Bapak dan Ibu dan peserta yang lainnya bisa sehat-sehat selalu dalam masa pandemi seperti ini terima terima kasih berbicara terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Adrianus happy weekend semua-suma Pak Ridho terima kasih ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih